dalam mencegah infeksi dari KHV ini karena patogen bas dari KHV terjadi di dalam sel atau yang kita kenal dengan intraseluler patogen ini jenis-jenis vaksin untuk untuk mencegah infeksi dari KHV ini juga terus menerus dikembangkan ya mulai dari vaksin konvensional yang kita kenal dengan nama adrenative virus atau virus yang dilemahkan kemudian juga liposome antrenative KHV atau part of virus bagian dari virus yang dibuat vaksin kemudian juga rekombinan vaksin yang diproduk dari rekayasa genetik dan yang paling advance adalah DNA vaksin yang sampai saat ini kita masih terus di uji coba DNA vaksin diketahui memiliki beberapa keunggulan diantaranya lebih aman kemudian tahan terhadap perubahan suhu yang dapat dimodifikasi kemudian lebih ekonomis dan dapat menginduksi sistem imun baik itu humoral maupun seluler secara keselahan vaksin DNA juga telah di uji coba pada ikan mas dengan berbagai jenis patogen dan terbukti mampu untuk mempertahankan kelangsungan ikut ikan mas yang signifikan salah satu jenis vaksin DNA yang kemudian dikembangkan untuk menjaga infeksi KHV adalah vaksin DNA GP25 yang dirancang oleh Nulia Tietol tahun 2010 vaksin ini menggunakan isolat lokal dari Indonesia sehingga tepat untuk digunakan atau diaplikasikan di Indonesia atau di dalam negeri vaksin ini juga telah di kunci ya efekasinya dengan berbagai metode dan mampu mempertahankan tingkat kelangsungan hidup dari ikan mas yang signifikan teruk tinggi ya bahkan dengan metode injeksi mampu mempertahankan